PEMIRSA PASCA BANJIR BANDANG di kawasan hutan resapan air dan hulu sungai. Beginilah kondisi jembatan penghubung antar kejamatan Pasir Jambu dan Ciwidei Kabupaten Bandung yang ambruk pasca terjadinya banjir bandang yang terjadi di aliran sungai Ciwidei pada Senin sore 6 Juni 2022. Hampir seluruh badan jembatan nyaris jatuh ke aliran sungai Ciwidei. Tak hanya merusak jembatan, derasnya arus air sungai pun menggerus bantaran sungai dan mengikis bagian samping sejumlah rumah warga yang berdiri di atas bantaran sungai. Bahkan sebuah pohon berukuran besar terlihat tumbang dan melintang di sungai Ciwidei tersebut. Banjir bandang terjadi pada pukul 3 sore Senin 6 Juni 2022 saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Terdapat tanggul yang jebol di kawasan yang lebih tinggi sehingga debit air sungai pun meluap. Kapolresa Bandung Kombes Polkus Waroibowo yang datang ke lokasi kejadian langsung meninjau lokasi jembatan ambruk. Selain itu pihaknya pun memberikan bantuan kepada salah satu warga yang bagian samping rumahnya terkikis parah akibat tergerus oleh derasnya aliran sungai Ciwidei dan mengimbau agar mengevakuasi diri untuk sementara waktu ke tempat yang lebih aman. Memang kami sudah komunikasikan dengan dinas PU di Pemkap Bandung bahwa daerah ini memang daerah yang tidak boleh untuk dibangun rumah. Karena di Undang-Undang Sumber Daya Air pun dilarang membangun berumah bangunan di sempatan sungai. Kami sudah ingatkan kepada warga yang ada di sini jangan karena rumah sudah terbangun kemudian tidak mau rugi materi tapi membahayakan jiwa begitu termasuk anak-anaknya. Dan ini juga mengganggu ekosistem air dan terutama sayang nyawa anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut. Bang, banyak juga daerah resapan air yang jadi lahan pertanian mungkin bang. Jika ditemukan pelanggaran seperti apa bang? Tentunya ini adalah permasalahan sosial yang tidak bisa kita hanya mengedepankan hukum saja. Namun kami harus bicarakan dengan om kita daerah berkaitan dengan aspek-aspek lainnya yang sekiranya bisa win-win solution juga bagi warga masyarakat setempat. Selain itu pihaknya pun akan segera berkoordinasi dan mengkaji bersama pemerintah daerah terkait adanya dugaan alih fungsi lahan di kawasan hutan resapan air dan hulu sungai. Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan bencana banjir bandang di kawasan tersebut bukan kali pertama terjadi. Diharapkan pemerintah daerah, provinsi dan bahkan pusat bisa segera merespon dan menindak lanjuti terjadinya banjir bandang ini. Terutama melakukan tinjauan ke wilayah yang lebih tinggi yakni lahan hutan resapan air dan hulu sungai karena disinyalir banyak terjadinya alih fungsi lahan.